Kembali bersama kami dalam Prime Time, pemirsa tim kuasa hukum mantan Kepala Staff Kostrat Majen Purnawirawan Kiflan Zain membantah tuduhan kliennya yang melakukan makar. Rencananya Kiflan Zain akan melaporkan balik pelapor Jalaluddin atas tuduhan pasal pengaduan palsu dan pencemaran nababai. Kuasa hukum Kiflan Zain, Fitra Romadoni menyebutkan Kiflan tidak pernah berniat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah seperti yang dituduhkan. Namun ia menilai banyak kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga ia melakukan aksi protes kepada lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Selain itu, tim kuasa hukum Kiflan Zain kembali melaporkan Jalaluddin kepada Bares Krim atas tuduhan pelaporan palsu dan fitnah. Terima kasih.